Awalnya, saya mengira Mercedes-Benz C-Class yang paling murah untuk kode body W205 itu hanya C200 di Indonesia. Nah, entah perkiraan saya salah, saat ini Mercedes-Benz Indonesia kembali memaksudkan varian C180 yang menjadi antara level di keluarga C-Class W205. Kemungkinan besar, mobil ini bisa menjadi pilihan menarik untuk pemakaian pribadi atau menjadi armada taksi premium. Dan kira-kira hal menarik apa yang ditawarkan Mercedes-Benz C180 yang ada barang-barang harga Rp759.000.000. Sedangkan kalau kita kalkulasikan untuk harga on the road, mobil ini berada di angka Rp830.000.000. Jadi untuk mobil yang kami review saat ini, C180 sudah dirakit di Indonesia atau CKD. Nah, saya sangat mengapresiasi Mercedes-Benz Indonesia sudah menghadirkan varian-varian yang lebih banyak lagi di keluarga C-Class. Karena sudah ada C180, C200, dan C300. Alhasil, untuk pecinta Mercedes-Benz C-Class, Anda sudah memiliki banyak pilihan lagi. Dari mulai yang termurah, yang menengah, dan juga varian termahalnya yang ada di varian C300 AMG Live. Yang pertama kita bahas adalah di sektor mesin. Karena untuk mesin yang digunakan C180 ini cukup berbeda. Cukup spesifikasinya cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan C200 dan juga C300. Nah, mesinnya ini untuk mesin bakarnya itu menggunakan mesin 1000 lumar cc yang menghasilkan tenaga 156 HP serta torsi 250 Nm. Nah, mesin bakarnya ini sebenarnya masih sama dengan varian C200-nya itu. Tapi C200 itu memiliki bantuan motor listrik atau EQ. Nah, motor listrik itu bisa membantu putaran bawah mesin. Sehingga untuk tenaga yang dihasilkan, C200 itu sedikit berbeda. C200 itu tenaganya 184 dan juga torsi 280 Nm. Transmisinya masih sama dengan digunakan di varian semua C-class 9 percepatan otomatis 9G-tronic. Dibuangkan ke roda belakang. Jadi perkiraan saya untuk varian mesin yang 1500 cc non EQ boost yang digunakan C180 ini, itu kemungkinan sedikit lebih boros dibanding C200 dan juga akselerasinya tidak sekencang C200. Sekarang kita tutup kapasinya. Nah, dari segi tampilan, exterior varian C180 ini dengan C200 itu mirip-mirip. Karena sama-sama menggunakan trim avant-garde line. Jadi bisa dilihat untuk headlamp masih sama. Ini headlamp-nya. Untuk headlamp menggunakan teknologi LED, tapi belum multi-beam LED seperti yang digunakan C300. Jadi headlamp-nya masih sama dengan varian C200. Begitu juga untuk desain pampernya juga masih mirip-mirip. Tapi memang untuk varian C180 ini tidak memiliki sensor parkir di area depan. Lanjut lagi ke area samping yang berbeda. Kalau kita bandingkan dengan C200 ada di pelak. Nah, ini desainnya signifikan berbeda. Ini menggunakan pelak 17 inci dibalut ban 225x50 R17. Jadi dimensi dari pelaknya ini 17 inci. Sedangkan untuk varian C200-nya menggunakan pelak 18 inci. Ban yang digunakan Michelin Prime C3. Jadi untuk ban yang digunakan C180 ini lebih mengutamakan kenyamanan dan tidak menggunakan teknologi run-flat tire. Selain itu di area samping, selain pelak yang berubah, untuk varian C180 ini juga tidak tersedia fitur keyless entry. Jadi Anda harus memcet remote terlebih dahulu untuk membuka lock-nya. Lanjut lagi ke belakang, kalau kita bandingkan dengan C200 tidak berubah signifikan. Desain bempernya pun mirip-mirip. Lekukan bempernya mirip. Stop lamp pun mirip dengan desain yang digunakan C200 dan juga C300. Tapi memang ada berbeda di garnish bagian bawah untuk C180 ini. Kalau kita bandingkan dengan C200 yang C180 ini tidak tersedia lubang kelapot di sini. Artificial saja di bagian belakangnya. Selain itu tidak hanya di bagian depan yang tidak memiliki sensor parkir, di bagian belakang juga tidak memiliki sensor parkir. Tapi untungnya, untuk varian C180 sudah memiliki kamera parkir di area pintu bagasinya. Kalau kita masuk ke area dalam interior C180, ini dari layout desain. Itu sangat mirip dengan C200, C300. Tapi memang ada beberapa fitur yang dikurangkan. Oke, kalau kita bahas dari fitur desain dulu. Di varian C180 ini tidak tersedia ambient light. Di C200 ada, C300 juga sudah tersedia. Lanjut lagi, panel instrumen masih sama yang digunakan di semua varian C-class yang sudah facelift. Sudah menggunakan panel instrumen digital. Di sini, Anda juga bisa mengganti tampilannya. Jadi, tampilannya itu bisa diganti sporty, klasik, dan progresif. Tampilannya pun luar biasa atraktif. Dan lanjut lagi ke bagian samping. Untuk head unit, sudah sama dengan yang digunakan C200 dan juga C300. Terus, ukuran 10,2 inci yang tampilannya pun luar biasa menarik dan user-friendly. Nah, untuk head unit ini, fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto masih tersedia di varian C180 ini. Lanjut lagi untuk pengaturan setir. Karena ini varian termurah atau entry-levelnya. Jadi, tidak tersedia pengaturan elektris. Sedangkan untuk jok, biasanya kalau misalnya di C200 ataupun C300, pengaturannya ada di bagian door trim. Sedangkan di C180, pengaturannya ada di bagian sisi terluar jok. Gitu, di sini nih pengaturannya. Nah, ini pengaturan elektrisnya itu untuk tinggi rendah dan juga reclining-nya. Sedangkan untuk maju-munurnya, masih mekanis alias belum elektris. Lanjut lagi, kalau kita bahas fitur yang ditawarkan C180 ini memang banyak yang dipangkas. Terutama untuk bagian tengah sini nih. Ini biasanya kalau kita lihat di C200 ataupun C300 itu banyak tombol-tombol di sini. Sedangkan di varian C180 ini terlihat lebih minimalis. Dan yang paling menarik, perhatian saya, tidak ada tombol park assist ataupun tombol parkir otomatis di bagian panel tengah sini. Selebihnya, kalau untuk pengaturan masih sama. Scroll gini dan ada touchpad di bagian atasnya. Nah, yang saya suka lagi dari mobil ini, walaupun ini varian termurahnya, tetap tersedia setir yang desainnya sporty dan juga ada trackpad di kedua sisinya. Untuk kanan ini untuk pengaturan di panel instrumen. Sedangkan untuk yang kiri, ini untuk pengaturan di head unitnya. Dan selebihnya, kalau untuk akomodasi yang ditawarkan C180 ini masih sama untuk varian C300 ataupun C200-nya. Kalau Anda belum menonton video tes lengkap Mercedes-Benz C200 Avantgarde Line, Anda bisa menonton dulu videonya di bagian atas. Oke, jadi hal menarik yang ditawarkan mobil ini adalah harganya. Mengingat untuk varian yang ini, varian entry-level atau varian termurah di Mercedes-Benz C kelas ini, itu selisihnya Rp121 juta kalau kita bandingkan dengan varian C200. Untuk C200 itu dibandingkan dengan harga Rp880 juta off the road. Sedangkan mobil ini Rp759 juta off the road. Jadi, untuk varian termurah ini memiliki value for money terbaik di keluarga C kelas W205. Oke, begitu saja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel CintamobilTV. Selain itu, kunjungi juga website kami, cintamobil.com. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi baru ataupun bekas, membaca berita seputar otomotif, dan tips and trick seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!